Jadi kali ini, pada hari ini, kami dengan bangga ingin memberitahukan kepada publik dan menginformasikan bahwa Tokopedia to official memberikan opsi untuk pergi umroh yang lebih mudah kepada seluruh masyarakat muslim Indonesia. Platform belanja digital Tokopedia resmi meluncurkan penjualan paket umroh yang dinamai Tokopedia Salam. Tokopedia berperan sebagai marketplace untuk travel agent penjual paket umroh yang telah diserifikasi oleh Kementerian Agama. Ini diklaim akan lebih memudahkan para calon jemaah umroh untuk memilih travel agent menunaikan ibadah umroh. Adanya penjualan tiket umroh melalui Tokopedia semakin memudahkan jemaah untuk melakukan pembayaran bertahap tanpa takut riba. Ini disampaikan dalam konferensi perserabu siang di Jakarta. Jadi sebenarnya definisi mitra Tokopedia Salam itu agak beragam mbak. Sebenarnya mungkin kita kalau Tokopedia Salam itu kita misinya adalah memberikan servis yang lebih lengkap, mudah, dan amanah. Ada beberapa tipe partner yaitu tipe partner penjual barang dan juga mitra partner platform. Platform ini bentuknya contohnya adalah bank dan juga travel umroh. Yang pasti kita setiap harinya kita selalu menambahkan partner karena kita menyadari bahwa kebutuhan masyarakat itu selalu bertambah. Hari ini kita launching Tokopedia Umroh karena pada saat kita FG di tengah masyarakat, salah satu kebutuhan yang ingin dilengkapi adalah berangkat umroh. Kedepannya Tokopedia Salam selaku bagian dari Tokopedia perusahaan teknologi yang fokus kepada superempas sistem. Kita akan terus berinnovasi untuk memberikan market partner mitra-mitra yang bertambah terus setiap bulan. Belajar dari banyaknya kasus penipuan travel umroh, Tokopedia pun sudah memiliki langkah tepat untuk mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi. Paket umroh yang dijual juga beragam mulai dari yang paling murah hingga yang paling spesial. Jelani Zikri, jenis video.